Siklus sistem konduksi jantung normal menyebabkan irama atrium dan ventricle beraturan, dan dengan laju yang konstan berkisar 60-100 denyut per menit. Pada atrial flutter, laju atrium menjadi sangat cepat, yaitu 300 denyut per menit, dengan irama teratur atau regular. Atrial flutter merupakan salah satu jenis umum dari supraventricular tachycardia. Mekanisme utama penyebab atrial flutter adalah terjadinya re-entry di atrium, yaitu proses yang menyebabkan signal konduksi berjalan cepat, membentuk loop, dan menyebabkan atrium berkontraksi secara terus-menerus. Berdasarkan lokasi penyebab re-entry, atrial flutter dibedakan menjadi tipe atipikal dan tipe tipikal. Atrial flutter tipikal merupakan tipe paling umum akibat re-entry yang terjadi di atrium kanan di sekitaran katup tricuspid. Di area tersebut terdapat kevotricuspidismus atau CTI, yang letaknya antara inferior venakava dan katup tricuspid. CTI ini merupakan lokasi utama yang menyediakan jalur terjadinya re-entry, spesifiknya jenis makro re-entran. Jalur re-entry yang dimulai di CTI membentuk loop dengan arah yang umumnya berlawanan jarum jang jika dilihat dari bawah katup tricuspid, melalui area superior venakava, inferior venakava, dan sinus coroner. Di CTI, terdapat lokasi yang memiliki laju konduksi lambat. Melambatnya jalur konduksi ini menyebabkan periode refractory, yaitu periode di mana tidak ada aktivitas impuls listrik yang dapat terjadi menjadi memanjang. Setelah periode refractory selesai, impuls yang muncul akan memicu terjadinya re-entry di CTI. Proses ini kemudian akan semakin meningkatkan terjadinya proses re-entry dan meningkatkan laju kontraksi atrium. Pada tipe atipikal, lokasi re-entry terjadi di luar area CTI dengan jalur re-entry yang masih belum diketahui dengan jelas, bisa di atrium kanan atau atrium kiri. Pada tipe atipikal, penyebab umum terjadinya atrial flutter adalah karena terdapat abnormalitas pada struktur di atrium seperti adanya scarring akibat tindakan bedah atau setelah prosedur ablasi jantung atau kerusakan pada sel myosid akibat kondisi patologis seperti pada kondisi myocardial ischemia. Kondisi scarring atau ischemia tersebut akan mencederai sel myosid dan merubah sifat konduksi atrium seperti perubahan pada periode refractory yang dapat menyebabkan munculnya jalur re-entry. Jalur re-entry tersebut juga dapat diinduksi oleh munculnya premature atrial contraction yaitu suatu impuls konduksi yang muncul lebih awal di atrium daripada impuls konduksi normal. Munculnya impuls konduksi tersebut berasal dari fokus ektopik seperti di daerah pulmonari vein atau fiber otot atrium. Pasien atrial flutter umumnya asimptomatik Namun, apabila terjadi tachycardia atau percepatan denyut jantung yang disebabkan oleh peningkatan laju konduksi atrium akan menyebabkan volume darah yang dipompa ke ventricle semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi peningkatan volume akhir diastol sebelum ventricle melakukan kontraksi berikutnya. Akibatnya, beberapa pasien dapat mengalami gejala palpitasi yang disebabkan oleh percepatan laju kontraksi yang cepat ditambah dengan volume ventricle yang meningkat. Lama-kelamaan, kondisi tersebut pada akhirnya akan melemahkan kontraksi ventricle berikutnya. Laju kontraksi ventricle yang semakin melemah akan menurunkan ejection fraction dan cardiac output Sehingga, pasien bisa merasakan gejala fetik, sinkop atau presinkop yang meliputi pusing dan dyspnea akibat berkurangnya aliran darah ke tubuh, terutama ke otak. Pada kondisi yang parah, peningkatan laju atrium yang menyebabkan tachycardia secara terus-menerus akan melemahkan fungsi ventricle dan meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung. Selain itu, peningkatan laju atrium juga akan menghasilkan kontraksi atrium yang tidak efektif sehingga menyebabkan darah di atrium bersifat stasis dan menyebabkan pembekuan darah yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya tromboembolism dan stroke. Beberapa faktor risiko penyebab atrial flutter mirip dengan atrial fibrillation diantaranya penyakit jantung seperti penyakit katup jantung aortik dan mitral stenosis atau regurgitasi, hipertensi sistemik dan pulmonal, kardiomiopati, penyakit jantung kongenital, gagal jantung, myocardian inflection, serta myocarditis. Faktor lainnya seperti Faktor umur Jenis kelamin laki-laki Hipertensi Diabetes Perokok Dislipidemia Obesitas Peminum alkohol Obstructive sleep apnea Memiliki riwayat bedah jantung dan hyperthyroidism. EKG merupakan metode diagnosa utama pada atrial flutter dengan fitur utama terdapat pola gelombang atrial berbentuk gigi gergaji yang disebut dengan gelombang flutter atau gelombang F dan paling nampak pada lid inferior 2, 3, dan FVF serta lid V1. Gelombang P sulit terlihat karena tertutupi oleh gelombang F. Selain gelombang P, gelombang T yang seharusnya muncul setelah kompleks QIRS juga sulit terlihat akibat adanya gelombang F yang saling berdekatan. Umumnya terjadi penyempitan kompleks QIRS dengan laju atrial berkisar 300 denyut per menit lebih cepat dari laju ventricle. Akibat laju ventricle lebih lambat dibanding laju atrial, maka jumlah gelombang atrium atau gelombang F lebih banyak daripada ventricle atau gelombang kompleks QIRS dengan rasio lebih dari 1 banding 1 biasanya 2 banding 1, 3 banding 1, atau 4 banding 1. Pemeriksaan tambahan lainnya dilakukan sesuai dengan perkiraan kemungkinan penyakit atau kondisi penyertai yang muncul seperti pemeriksaan darah untuk mengecek adanya infeksi, evaluasi D-dimer untuk risiko kejadian trombus, kadar elektrolit, marker fungsi tiroid atau marker fungsi jantung, serta pemeriksaan ekokardiogram transesofagial untuk pengecekan adanya trombus. Pengobatan dan penanganan pasien atrial flutter memiliki kemiripan dengan atrial fibrillation yang meliputi kontrol terhadap laju dan ritme jantung serta pemberian antikoagulasi. Bedanya, pada pasien atrial flutter terutama tipe tipikal dengan lokasi re-entry di daerah CTI, pemberian ablasi jantung melalui katheter dengan metode radiofrekuensi untuk menarget lokasi re-entry merupakan metode pengobatan yang utama. Pada penanganan akut, ritme jantung dengan hemodinamik tidak stabil seperti terdapat nyeri dada, kehilangan kesadaran, hipotensi atau shock kardiogenik, kardioversi elektrik yang dihasilkan oleh defibrillator merupakan metode penanganan utama yang diberikan. Penanganan laju jantung meliputi pemberian beta-blocker seperti metaprolol, atenolol, atau propanolol, CCB jenis non-dehidropyridin seperti diltiazem dan verapamil atau pemberian digoksin pada pasien dengan risiko gagal jantung. Penggunaan anti-aritmia seperti amiodaron dapat diberikan untuk mengontrol ritme jantung. Pasien dengan risiko tinggi mengalami stroke embolik yang memiliki skor charge fast lebih dari atau sama dengan 2 perlu diberikan anti-koagulasi. Skor charge fast meliputi adanya gagal jantung kongestif dengan skor 1, hipertensi dengan skor 1, usia lebih dari atau sama dengan 75 tahun dengan skor 2, diabetes dengan skor 1, adanya stroke atau transient ischemic attack atau thromboembolism dengan skor 1, penyakit vaskular dengan skor 1, usia 65-74 tahun dengan skor 1, dan jenis kelamin perempuan dengan skor 1.